Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling berbagi dan menguatkan. Judul firman Tuhan pada sabat sore berjudul Bersama Tuhan Semua Hal Adalah Mungkin. Di dalam kehidupan kita, saudari, kita seringkali ketika akan melakukan sesuatu ataupun bertindak, kita suka menimbang apakah itu dapat kita lakukan atau tidak. Ketika kita sudah berpikir bahwa apa yang akan kita lakukan itu demikian sulit. Atau bahkan mustahil untuk kita lakukan, maka biasanya kita akan lupakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda, saudari. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda, saudari, kita memiliki iman. Karena kita memiliki iman. Kita bisa lihat apa itu iman di dalam kitab Ibrani, pasal 11, ayatnya yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman adalah sesuatu yang belum kita miliki ataupun belum dapat kita lakukan. Karena itu kita berharap dan kita belum melihatnya secara fisik bahwa kita telah memilikinya. Seperti ketika kita ingin ya, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal, tetapi kita belum memiliki cukup uang. Maka kita dapat beriman kepada Tuhan bahwa jika Tuhan berkenan, suatu saat saya dapat memilikinya. Tetapi tentu saja iman juga tidak dapat dipergunakan untuk memuaskan keinginan daging kita. Seperti saya ingin punya kendaraan yang mewah, yang bagus, rumah yang besar seperti istana. Tentu itu hanya untuk memuaskan keinginan daging dan Tuhan tidak berkenan akan doa yang seperti itu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil, Tuhan juga memperlihatkan kepada kita bahwa ketika bersama Tuhan, segala hal adalah mungkin. Kita akan membahas beberapa hal pada sore hari ini. Yang pertama yaitu bagi manusia, begitu sulit atau bahkan mustahil untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Mari sama-sama kita baca dari kitab Matius pasal 19 ayat 26. Kitab Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin. Dan tentang apa Tuhan Yesus berkata? Yaitu kita bisa lihat di ayat sebelumnya, yaitu di Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Saya bacakan kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ternyata, jika kita lihat kisah ini berawal ketika ada seorang muda dan kaya datang kepada Tuhan Yesus. Kita jarang-jarang, saudari, melihat ada seseorang yang sudah dapat sukses ataupun kaya di usia muda, tentu dia seorang yang luar biasa. Dan dia juga memiliki iman korhanian yang baik, karena dia mau datang jauh-jauh kepada mencari Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus katakan, bahwa dia harus yang pertama melakukan perintah Allah. Tuhan katakan, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan, saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini artinya adalah dia harus melakukan sepuluh perintah Allah. Sepuluh perintah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika berada di Padanggurun. Dan itu juga berlaku untuk kita saat ini, saudari. Apakah kita hafal akan sepuluh perintah Tuhan? Kita tahu jika kita memiliki anak dan dia ikut sekolah sabat atau sekolah minggu, di sana pun diajarkan anak-anak kita tentang sepuluh perintah Tuhan ini. Yang pertama, kita bisa lihat di kitab keluaran 20 ayat yang ketiga. Dikatakan, di kitab keluaran 20 ayatnya yang ketiga, perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain dihadapanku. Apakah benar Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita berkata, oh iya benar, tidak ada Tuhan yang lain, saya tidak menyembah yang lain. Tapi tanpa kita sadari, banyak ya, hal-hal yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini banyak orang-orang yang menyukai film-film drama Korea ataupun lagu-lagu dari Korea. Sebelumnya, ada beberapa orang yang menyukai film-film drama Korea atau lagu-lagu dari Korea. Menjadi idola mereka. Ini adalah yang mereka suka. Waktu posternya sampai dipajang di kamar, sampai dipasang di wallpaper handphone. Begitu tertarik, pokoknya setiap ada berita tentang grup mereka atau artis kesayangan mereka. Sebenarnya tidak salah ya, jika kita menyukai satu lagu karena lagu itu bagus ataupun suatu film karena memang actingnya bagus. Tapi jangan sampai itu membuat kita lebih memperhatikan hal-hal tersebut daripada Tuhan kita. Dan ini juga banyak berhubungan dengan hal lain ya, bisa juga dengan atlet olahraga ataupun orang yang suka main game online itu lebih mementingkan bermain game daripada Tuhan untuk berdoa maupun membaca Alkitab. Dan yang paling utama yang kita sudah sama-sama tahu yaitu yang paling mempengaruhi manusia saat ini yalah uang. Yalah kita berhati-hati, jangan sampai uang yang menjadi Tuhan kita. Kita sampai rela melakukan apapun demi uang. Dan kalau kita mau baca, berita yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Lalu ada perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kempat, menguduskan hari sahabat. Seperti yang telah kita lakukan saat ini, saudari. Kita mau menguduskan hari sahabat mulai dari hari Jumat, matahari terbenam, sampai hari Sabtu, matahari terbenam. Kami lati dan bers Beyond US, kita silamkan julga di Esponera terbukti terbukti terbenam. Terbangje tahu sampai hari setahabat mulai dari hari Sabtu yang telah they disbet with up. Perintah kelima, hormat silam orang tuamu. Apakah kita telah melakukan aku, saudari? Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita saat ini? Apakah kita acu tak acu, cuek terhadap mereka, atau kita mau menghargai mereka, mengasihi mereka? Dan selanjutnya, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan tamak, itu adalah sepuluh perintah Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa bahwa, menganggap bahwa keselamatan itu mudah untuk didapatkan. Asalkan saya percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat saya, maka saya pasti akan diselamatkan. Itu benar, saudari, tetapi baru setengah benar. Kita tetap harus melakukan perintah Tuhan. Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada orang muda ini, dikatakan yang pertama, kamu harus melakukan semua perintah Tuhan. Dan kita bisa lihat, apa jawaban dari pemuda kaya tersebut? Kita kembali ke Matius, pasal 19. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi, semua perintah Tuhan telah dilakukan oleh orang muda ini. Dan kali ini, Tuhan Yesus memberikan perintah yang lebih sulit. Ayat 21 Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Dan perkataan Tuhan Yesus ini, membuat orang muda ini menjadi demikian sulit hatinya. Dan akhirnya, di ayat 22, kalau kita baca, Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang muda ini, begitu sulit untuk melepaskan hartanya tersebut. Dan Tuhan katakan di ayat 23, Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, Sekali lagi, aku berkata kepadamu, Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tahu unta binatang yang besar, saudari. Saya pernah melihatnya ya, waktu saya ke kebun binatang, itu binatang yang besar, saudari. Kita tahu, unta binatang lain yang lebih besar, seperti gajah. Tetapi unta adalah binatang yang bangsa Israel sering melihat sehari-hari. Nah, lorotor adalah Iseli yang selalu melihatnya. Nah, suaranya, Dan dikatakan jarum itu adalah benda yang sangat kecil, saudari ya. Dan lubang jarum itu jauh lebih kecil lagi. Bagaimana binatang yang besar itu bisa masuk ke lubang yang demikian sangat kecil? Nah, jen, 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 Dan karena hal tersebut, maka di ayat 25 dikatakan bahwa ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan. Murid-muridnya ada di situ pada saat itu, melihat perkataan Tuhan Yesus, melihat peristiwa itu, dan mereka begitu kaget, begitu sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada yang mengartikan bahwa perkataan Tuhan Yesus ini adalah suatu perumpamaan, sesudari. Lubang jarum yang dimaksud di sini, dikatakan adalah sebuah lubang di tembok kota Yerusalem. Lubang ini demikian kecil dibuatnya, sehingga untuk orang pun untuk masuk sulit. Kenapa dibuat demikian kecil? Agar musuh tidak dapat masuk ke dalam kota di malam hari. Sehingga ketika ada penduduk yang mungkin dia kemalaman untuk pulang, dia ingin masuk ke dalam kota, maka dia harus melalui lubang tersebut. Dibuka pintu kecil tersebut untuk orang itu masuk. Dan jika mereka membawa untak, maka mereka juga harus memaksa untak mereka untuk masuk melalui lubang yang kecil tersebut. Dan yang pertama, untak itu harus melepaskan semua muatan yang ada di pundaknya. Dan untak itu harus merendahkan tubuhnya, dia harus berusaha untuk masuk. Kadang-kadang mungkin harus tersangkut, tetapi dia harus berusaha untuk dapat masuk. Kemudian, tentukan untuk turunnya untuk di jatuh ke dalam kecil tersebut. Bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ada yang mengartikan demikian, saudari. Jadi ada yang menilai seperti itu. Artinya untak tersebut harus melepaskan muatannya. Untuk kita, artinya kita harus melepaskan keterikatan diri kita dari hal-hal duniawi, saudara. Loh Tau ini adalah seperti kita di dalam hidup kita harus memiliki kemampuan kita di dalam hidup kita di dalam hal-hal duniawi, saudara. Melepaskan keterikatan kita dari harta di dunia ini. Jika kita lihat ini seperti mustahil, tetapi sebenarnya Tuhan mengasihi orang muda ini. Karena Tuhan katakan bagus, kamu telah melakukan sepuluh perintah Tuhan. Tetapi Tuhan ingin dia menjadi sempurna. Tuhan ingin pemuda itu dapat mengikuti dia, menjadi salah satu murid dia. Sungguh sebenarnya suatu undangan yang begitu berharga untuk pemuda ini. Karena dia akan mendapatkan harta yang begitu berharga di dalam kerajaan sorga. Seperti juga yang nanti akan didapat oleh Petrus, Yohannes, dan semua murid-murid yang lain. Tetapi orang muda ini memiliki banyak beban, banyak keterikatan, sehingga akhirnya dia pergi, saudara. Namun, perjalanan menuju ke surga bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Benar-benar,天国的路途不是那么简单. Kadang kita harus mengalami banyak kehilangan di dalam perjalanan hidup kita tersebut. Sehingga kita seringkali mendengar bahwa siapa yang ingin menjadi orang Kristen, siapa yang ingin menjadi anak Tuhan, semua ingin, saudari. Tetapi siapa yang bisa setia dan taat kepada perintah Tuhan, maka mereka akan menjawab, aduh, itu demikian sulit, memerlukan banyak pengorbanan. Benar, saudari. Jika kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, itu sukar, itu bahkan mustahil. Karena itu dibutuhkan iman, kita harus bersandar kepada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Apakah benar, saudari, bahwa orang kaya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Kita sama-sama lihat di Alkitab ya, apakah benar demikian atau tidak? Jika kita baca, Abraham itu pun adalah seorang yang kaya. Dia memiliki banyak untak, banyak ternak. Begitu pula dengan anaknya Isaac, juga seorang yang kaya. Yaakub pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada lagi satu tokoh yang bernama Ayub. Dia dikatakan seorang yang paling kaya di sebelah timur. Lalu, kita juga dapat melihat, yaitu anak Yaakub yang bernama Yusuf, dia adalah seorang perdana menteri di Mesir, orang nomor dua di Mesir. Tentu dia seorang yang kaya, saudari. Nah, Yusuf, dia di Alkitab yang bernama yang bernama Yusuf, dia adalah seorang yang paling kaya di Mesir. Ada lagi seorang yang bernama Daniel. Dia adalah orang nomor dua di Babel. Dia begitu diberkati Tuhan. Tentu dia juga sangat kaya, karena kedudukannya demikian tinggi. Jika kita mau baca, ternyata banyak di dalam Alkitab yang menceritakan orang-orang kaya dan sukses yang bisa diselamatkan. Tetapi, mengapa orang muda ini tidak dapat? Perbedaannya bukan kepada berapa banyak uang yang mereka miliki. Tetapi pada apa yang mereka lihat, mereka miliki. Orang muda ini melihat kepada hartanya, kepada apa yang telah dia perjuangkan selama ini, itu milik dia, dia merasakan. Aku tidak bisa memberikan itu semuanya untuk Tuhan. Tuhan memang baik di dalam hidupku, tapi aku tidak bisa memberikan semuanya untuk Tuhan. Karena aku telah mengejar ini dari usia muda, berjuang, sampai akhirnya saya bisa sukses. Bagaimana mungkin saya menyerahkan semuanya untuk Tuhan? Dia mengarahkan pandangannya kepada apa yang dia miliki, saudara-saudari. Dan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Dia memberikan pilihan kepada kita manusia. Kita boleh bebas untuk memilih. Seperti juga yang dilakukan oleh orang muda ini. Dia akhirnya memilih untuk dapat tetap mempertahankan hartanya. Benar, saudari. Dia masih bisa menjadi orang kaya, mungkin dia masih bisa banyak membeli barang-barang yang dia inginkan. Tetapi sampai berapa lama pertanyaannya? Nah, seperti ini, dia masih bisa menjadi orang kaya, orang kaya, orang kaya, dan sampai berapa lama? Karena suatu saat dia akan menua, dan suatu saat dia pasti akan meninggal. Karena setidaknya dia pasti akan meninggal. Dan ketika dia meninggal, kita percaya tidak ada satu sen pun yang dapat dia bawa saat itu. Kemana semua uang yang telah dia susah, payah kumpulkan seumur hidup dia, tidak dapat dia bawa, saudari. Apakah dia mendapatkan keselamatannya? Dia tidak mendapatkan ya saudari Karena dia tidak dapat melepaskan keterikatan dia dari hartanya Dia memegang uang melebihi apapun Kenapa Abraham, Yusuf, Daniel dan lain-lain yang telah kita sebutkan Mereka dapat selamat karena mereka tidak melihat atau mempertahankan harta mereka Ya berlahan,刚才 Isa, Tan Ili, dan Yusuf Kenapa mereka dapat mencoba? Karena mereka tidak melihat kemahiran mereka Keyakinan mereka bukanlah pada harta yang mereka miliki Tetapi mereka mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Dari mana kita tahu? Kita lihat Abraham Kita telah sama-sama tahu bahwa Allah meminta dia untuk mengorbankan anak tunggalnya Anak satu-satunya di masa Tuhan Anak yang dikasihinya Dari istrinya yang sah saudari Dari istrinya yang sah saudari Sara Ini bahkan melebihi harta saudari Kalau saat itu Tuhan meminta Abraham untuk memberikan semua hartanya Kita percaya, dia pasti berikan Karena itu jauh, karena anaknya pasti jauh lebih berharga Saudari kita pun sebagai orang tua pasti rela memberikan apapun Agar anak kita bisa selamat, bukan? Seperti kita menjadi父母 Tidaknya kita anak-anak lebih berharga Tapi Abraham rela mengorbankan anak tunggalnya yang dikasihnya untuk Tuhan Dan karena imannya, maka Tuhan memberkati dia Tapi Abelahkan karena kemahiran Dia bisa mencari kemahiran Anaknya akhirnya tidak jadi dikorbankan Dan Tuhan memberkati dia Karena Tuhan melihat iman dia Begitu pula dengan Ayub Ayub diambil semua kekayaannya oleh Tuhan Tetapi Ayub tidak mengutuk Tuhan Ayub katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Bagi manusia, mustahil Tetapi Tuhan katakan Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil Asalkan kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Asalkan Tuhan beserta kita Di gereja saat ini kita juga melihat banyak Sosodari jemaat-jemaat yang mengalami masalah dan kesubkaran di dalam hidupnya Ada yang masalah ekonomi Ada yang masalah sakit penyakit Penyakitnya demikian berat Banyak masalah di tengah pandemi ini Sehingga kita katakan Aduh, saya berat sekali melewatinya Ini mustahil saya bisa melakukannya Apakah kita mau datang berlutut di hadapan Tuhan? Menangis di hadapan Tuhan Memohon kekuatan daripada Tuhan Jika kita melakukannya Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita Sedikit demi sedikit Sehingga kita bisa melewati permasalahan yang kita hadapi Semua adalah karena kasih karunia Tuhan Kita saat ini bisa hadir berkebaktian Tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita Oleh karena itu ketika kita mulai menjadi lemah Ketika kita mulai meragukan iman kita Kita ingat kembali perkataan Tuhan Yesus ini Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita Seperti Tuhan juga ingin memberkati pemuda tersebut Kita lihat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus Apakah Tuhan Yesus memberikan perahu yang begitu besar untuk menangkap ikan? Apakah Tuhan Yesus memberikan uang yang banyak atau kenikmatan hidup kepada Petrus? Hanya Tuhan memberikan banyak kekuatan untuk menangkap ikan? Untuk menangkap ikan-kanku Dia tidak mendapat harta di dunia Tetapi apa yang dia dapatkan adalah di masa yang akan datang Kita sama-sama baca di ayat yang ke-28 dan ke-29 Matius pasal 19 ayat 28 sampai 29 saya bacakan Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya kamu Yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel 29 Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali seratus kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Di sini kita lihat ini adalah janji Tuhan Yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia dan takat kepadanya Di sini dikatakan Tuhan akan memberikan seratus kali lipat Kita tidak akan rugi Bahkan jika kita mau lihat Jika kita ada seorang saudara yang karena ingin memegang sahabat Dia ingin menutup usahanya di hari sahabat Karena dia ingin memegang hari sahabat Apakah Tuhan tidak akan memberkati dia Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian Dan mengatakan bahwa orang-orang yang menguduskan hari sahabat Relak berkorban untuk Tuhan Tuhan memberkati dia Tidak berkekurangan Apakah ada yang berkekurangan Karena memegang perintah Tuhan Tidak ada Karena Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka Meskipun itu adalah berkat-berkat jasmani Tapi Tuhan berikan kepada mereka yang setia dan takat Meskipun tidak semua perjalanan hidup dari anak-anak Tuhan Dapat terlihat indah Tapi tujuan utama kita bukanlah di dunia ini Tujuan utama kita adalah memperoleh hidup yang kekal Karena di dunia adalah sementara Sedangkan yang kita ingin tuju Yaitu yang kekal Kehidupan di surga Lalu yang berikutnya kita bisa baca satu kisah dari kitab Lukas Pasal 1 ayat 37 Kitab Lukas pasal 1 ayat 37 saya bacakan Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Ini adalah perkataan malaikat ya Kepada Maria Dikatakan bahwa Maria akan mengandung dari roh kudus Dan akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah Yang kudus dari Allah Tetapi bagaimana mungkin Kita baca ayat 34 Lukas 1 ayat 34 Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Disini kita lihat Ini melawan ilmu pengetahuan Ini melawan sesuatu yang ilmiah Tidak mungkin seorang yang belum menikah Bisa memiliki anak Maria对天使说 Saya tidak membuat jahat Bagaimana membuat jahat Bagaimana membuat jahat Zis dari kisah Bagaimana membuat jahat Bagaimana membuat jahat Tetapi malaikat katakan Bagi Allah tidak ada yang mustahil Tetapi malaikat katakan Bagi Allah tidak ada yang mustahil Mengapa saudari? Karena Allah pencipta seluruh alam semesta ini Dari sesuatu yang tidak ada Tuhan ciptakan semuanya menjadi ada Tidak ada yang lebih besar Daripada Tuhan kita Tetapi kita seringkali berpikir Bahwa masalah kita yang paling berat Kita berpikir bahwa penyakit kita Yang paling sukar Kita berkata bahwa Aduh di pekerjaan saya begitu sulit Begitu punya banyak masalah Tapi kalau kita mau pikirkan Semua orang juga bekerja Semua orang juga memiliki masalah Dalam pekerjaannya Bahkan mungkin masalah orang-orang di luar Lebih berat daripada masalah kita Tapi kita lebih memperhatikan diri kita sendiri Kita berkata Aduh Tuhan penyakit saya ini Tidak kunjung sembuh Aduh Tuhan ini berat sekali Saya sudah tidak tahan Tetapi di luar sana Ada yang sakitnya jauh lebih berat Begitu menderita Sampai kita tidak tahu Apakah dia dapat melewati malam ini Atau tidak Karena begitu berat sakitnya Saya belum lama mendapat Satu broadcast kesaksian Bagaimana ada sebuah keluarga Yang memiliki anak Yang memiliki penyakit yang cukup berat Jemaat kita tersebut harus berjuang Bagaimana dia berpegang teguh kepada Tuhan Dikatakan kita berserah kepada Tuhan Meskipun anaknya mendapatkan penyakit Yang demikian berat saat lahir Mungkin kita berkata Yang punya anak Aduh ini anak kita bandel banget Susah nih ngurus anak Tuhan Saya sudah tidak tahan ngurus anak saya Tetapi di luar sana Ada yang bahkan sampai harus berjuang Benar-benar berpeluh Agar anaknya bisa selamat Karena memiliki penyakit yang demikian serius dan berat Kita mau pandangan kita Kita arahkan kepada Tuhan Bukan kepada masalah kita Malaikat memberitahu bahwa Tuhan kita jauh lebih besar Daripada masalah yang kita miliki Karena kita mau lebih sering datang kepada Tuhan Berlutut membaca Alkitab Berdoa kepadanya Siapakah yang dapat menolong kita Hanya Tuhan Iman kita kepada Tuhan Selanjutnya kita baca dari kitab Markus pasal 9 ayat 22 sampai 23 Markus pasal 9 ayat 22 sampai 23 Saya bacakan Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Ayat 23 Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Peristiwa ini terjadi ketika ada seorang ayah Yang datang kepada Tuhan Yesus Agar anaknya dapat sembuh Anaknya ini mendapat penyakit yang serius Yaitu dia dirasuk roh jahat Kita bisa baca di Markus pasal 9 ayat 20 Markus pasal 9 ayat 20 Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting ke tanah Dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusah Ini terjadi kepada anak ini Karena roh jahat menguasai dia Anak ini digoncang-goncang Dan jatuh ke tanah Terguling-guling Kita bisa perhatikan kejadian ini Ketika roh jahat dikatakan disini Menguasai seseorang Maka dia akan jatuh dan digoncang-goncang Kita tahu di luar Ada yang mengatakan Bahwa ketika mereka mendapatkan roh kudus Maka dia akan jatuh ke tanah Dan bergoncang badannya kejang Tetapi kita tahu Kalau kita baca di dalam Alkitab Tidak ada yang menceritakan Bahwa ketika mendapat roh kudus Mengalami hal seperti itu Tetapi Alkitab mencatat Ketika seseorang dirasuk oleh roh jahat Maka dia akan digoncang-goncang Dan akan jatuh berguling-guling ke tanah Ini bukan sakit penyakit secara medis Tetapi ini sakit secara spiritual Dan ketika seseorang dirasuk roh jahat Maka dia tidak dapat menguasai dirinya Anak ini dibawa oleh roh jahat itu Untuk dilempar ke air maupun ke api Kita bisa baca di Markus 9 ayat 22 Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Orang karena itu ayahnya mengatakan Di ayat 22 bagian akhir Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Ayah ini sudah demikian putus asa Dia sudah berusaha mencari banyak pengobatan Bahkan dia sudah datang kepada murid Tuhan Tetapi belum dapat sembuh Dan akhirnya dia datang kepada Tuhan Itu pun dia tidak yakin Karena dia tidak yakin Karena dia tidak yakin Dia ragu Dan apa jawab Tuhan Yesus Dia ayat 23 Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Jadi Tuhan Yesus Kata Tuhan permasalahannya bukan Aku mampu atau tidak Tetapi apakah kamu percaya atau tidak Jika engkau percaya Tuhan dapat menunjukkan kuasanya Tetapi jika engkau tidak percaya Kuasa Tuhan pun tidak dapat bekerja Dan apa jawab Ayah itu Marcos 9 ayat 24 Segera Ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ayah ini langsung berkata Aku percaya Tetapi juga ditutup dengan Tolonglah aku yang tidak percaya ini Apa artinya Artinya iman kita dapat menjadi lemah Mungkin suatu saat kita kuat Kita begitu yakin Tuhan Pasti bisa menolong kita Khususnya ketika kita berada di gereja Kita sedang bersekutu dengan saudara si iman Kita mendapat kekuatan Kita percaya Tetapi kemudian ketika kita pulang Ketika kita sendirian Iman kita bisa menjadi lemah lagi Kita bilang kita percaya Tuhan Tapi hati kecil kita masih ada keraguan Kekhawatiran Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan kita kekuatan Seperti Ayah ini Mungkin saat ini kita tidak dikuasai roh jahat Tapi iblis menggunakan hal lain Iblis menggunakan dosa untuk menguasai kita Kita tidak bisa lepas daripada dia Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Dan beriman Dan beriman Tuhan memampukan kita untuk lepas daripada jerat si jahat Hanya Tuhan yang mampu Sebagai ayat terakhir kita sama-sama baca Kitab Filipi pasal 4 ayat 13 Saya bacakan Kitab Filipi pasal 4 ayat 13 Ini adalah perkataan Paulus Pengajaran yang diberikan Paulus kepada kita Kenapa Paulus dapat berkata demikian? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Karena Paulus tahu Bagi Tuhan segala hal mungkin Tidak ada yang mustahil Dalam hal apa saja? Kita baca di ayat sebelumnya ayat 12 Filipi pas ayat 12 Filipi pas ayat 12 Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Paulus katakan dalam segala keadaan Susah, senang, kenyang, lapar Dia dapat tanggung Tuhan yang memampukan dia Ada orang yang lemah ketika dia jatuh di bawah Ada orang yang lemah ketika dia berada di atas Dia bisa jatuh Tapi ada orang yang lemah ketika dia berada di atas Tapi Rasul Paulus katakan bahwa Bersama Tuhan dia mampu melewati semuanya dalam segala keadaan Ini juga berlaku ketika kita mendapatkan suatu tugas pelayanan Selain kali kita merasa Aduh saya tidak mampu untuk melakukannya Tapi maukah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan Berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan Karena kita tidak melihat apakah kita bisa berhasil melakukan pelayanan yang sulit Bagi kita itu atau tidak Sebenarnya masalahnya bukan di sana Karena itu adalah kendak Tuhan Tuhanlah yang memampukan kita Tuhan dapat membuat berhasil Tuhan juga dapat membuat gagal Tetapi apakah kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan Meminta petunjuk Tuhan Meminta kekuatan daripada Tuhan Untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan Dan kita mau serahkan hasil akhirnya ke dalam tangan Tuhan Biarlah kendak Tuhan yang jadi Pada sore hari ini kita telah sama-sama belajar bahwa bersama Tuhan semua hal adalah mungkin Pertanyaannya untuk kita semua Apakah kita percaya Biarlah kita dapat terus marahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan kita Yang kita berhasil melakukan Yang kita berhasil melakukan Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin